Assalamualaikum teman-teman Sekarang tepatnya Azan Zuhur Atau jam 12an Kita akan melakukan perjalanan Menuju ke Garut Teman-teman Nah Kita udah pasang-pasang semua Persiapan untuk perjalanan hari ini Jadi ini tuh Kita sebelum ke Garut ini tuh Kita memang udah ada perjalanan ke Jogja Dan Solo Itu hampir 10 hari Cuman filenya rusak Dan kita gak bisa Apa Gak bisa edit dan kita bikin Dokumentasinya gitu Oke mudah-mudahan Video kali ini yang kita mau Jalan-jalan lah Road trip ke Garut itu Filenya gak rusak lagi ya teman-teman Doakan Semoga perjalanan Lancar-lancar Dan tidak ada hambatan Amin Oke Sekarang Saya dan keluarga Akan packing-packing dulu teman-teman Packing-packing Barang-barang dulu Lalu kita masuk-masukkan Kedalam Si hitam ini Oke set up Ini jadi kayak gini Belakang luas banget Alis Bisa selanjalan Kakinya lurusin Enak banget Jadi di dalam itu cuma ada koper Sama tas-tas kecil Yang kayak bawa obat-obatan Dan lain-lain Ya Di depan juga gak ada barang apa-apa Kita simpen semuanya di atas Kayak Tenda Kursi lipat Terus peralatan-peralatan makan Dan masak Karena kita rencananya juga Di Garut itu mau Camping-camping kecil ya Iya Dimana Kita laga bodas Mudah-mudahan cuacanya bagus Kita bisa camping disana Oke Tunggu kita di perjalanan Bye Alhamdulillah Barang-barang udah masuk semua Sekarang kita akan melakukan perjalanan Dengan kondisi mobil yang masih kotor Karena baru Hari Sabtu entah Jumat kemarin Kita baru pulang dari Jawa Tengah Lalu anak sekolah Buat antara sekolah Sekarang habis sekolah Berangkat lagi Untuk ke Garut lagi Karena masih ada libur lagi Mungkin kurang lebih 2 hari Atau 3 harian lagi Kita di Garut itu sekitar 2 hari sih Kayaknya Habiskan waktu liburan anak Dan sampai sana Makanya kita berangkat setengah satu Diperkirakan jam 3-an lah Kurang lebih Kita nyepe ke sana teman-teman Doakan kita lancar perjalanan ya teman-teman Terima kasih Terima kasih telah menonton! kue balok chapit mang uju guys coba 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 panas serigunya kerasa ga meteganya wangi lanjut perjalanan sekarang jam 257 Kita rencana mau ke Hotel Harmony dulu Oke lanjut Alhamdulillah teman-teman kita udah sampai di Hotel Harmony Garut Hotel Harmony Garut ini tepatnya ada di Jalan Cipanas Baru Jadi kita kebetulan booking hotel ini via Traveloka Jadi kalau misalkan hari-hari biasa itu range harganya dimulai dari 500 ribu Kalau masalah sampai ke 700 ribu bagaimana tipe kamar teman-teman Nah terus ini untuk toilet harinya lengkap juga semuanya Terus di sebelah sini juga ada kulkas, kulkas kecil Terus cuma sayangnya ini TV-nya masih TV kabel biasa teman-teman jadi channelnya channel yang terbatas Nah kebetulan kita ini dapat di kamar 145 Dan ini tuh Alis Ya dan ini tuh posisinya menghadap ke arah Nah parkiran sebelah kanan hotel Tapi view-nya juga view gunung guntur juga teman-teman Setelah cekin hotel kita sempatkan dulu untuk ngopi-ngopi di wheelhouse coffee Ini jaraknya gak terlalu jauh dari hotel kita teman-teman Pokoknya disini coffee recommended Harus pesan Americano Oke teman-teman kebetulan hari sudah malam Kita lanjut untuk cari kulineran di jalan Ahmad Yani Ini tempatnya di depan SMPN 2 Garut atau deket Yogyakarta teman-teman Nah SMPN 2 Garut Seberangnya ini suki-sukian yang viral juga sih teman-teman Setelah dari jalan Ahmad Yani Kita lanjut ke wisatan kuliner Kerkof Garut Jadi teman-teman tinggal search aja di Google Maps dan langsung diarahkan ke tempatnya teman-teman Namanya wisatan kuliner Kerkof Garut Namanya makanannya lengkap Siapin aja uang buat jajan yang banyak ya teman-teman ya Oke teman-teman setelah kita muter-muter cari makanan Buat kita makan malam Kita lanjut pulang lagi ke Hotel Harmony Garut Nah ini nih teman-teman Yang kita suka dari hotel ini Kebetulan kita mungkin udah berapa kali ya kita kesini Kita udah gak tau udah berapa kali kita kesini Cuman emang tempat ini tuh sangat-sangat worth it teman-teman Lihat disini ada jacuzzi Ini jacuzzi Dan kalian kalo misalkan jacuzzi ini terlalu panas Kalian bisa juga ke front office nya untuk bilang Untuk menurunkan maksudnya menurunkan derajat panasnya itu teman-teman Ya boleh Nah disini ada ruang gantinya Kamar mandi juga ada Lanjut disini ada kamar rendam private teman-teman Jadi disini tuh ada semacam bak gitu ya Ini kita lihat teman-teman Nah disini tuh ada semacam bak gitu yang bisa kalian isi Dan kalian tutup Ya mungkin untuk keluarga Untuk teman-teman yang memang Ingin privacy nya lebih terjaga bisa disitu Tapi saya saranin sih lebih enak disini ya teman-teman Nah ini suasana malamnya Jadi kita tuh kebiasaan kalo kesini pasti habis cari kulineran Dan malem kita baru berendam Karena sampe jam 10 ini tutupnya teman-teman Oke teman-teman sekarang hari kedua Kebetulan kita hari ini ke Lamping Cirorek teman-teman Jadi teman-teman yang mau kesini teman-teman bisa searching aja di Google Maps Langsung search aja Lamping Cirorek Dan rute tujuannya akan langsung ke tempat ini Tapi memang tempat ini itu Jalannya masih berbatu ya teman-teman Makanya kalo untuk mobil-mobil pendek atau mobil-mobil sedan Disarankan untuk agak berhati-hati Tuhanmu Kau ku sayang Selalu ku jalanku Selamat menikmati 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 Sampai sini dulu aja teman-teman Tunggu video-video kita selanjutnya